selamat menikmati segala keruan kita hari ini kedatangan tamu dari pihak BKSD ataupun juga pihak berwenang mengenai binatang ini binatang atau hewan satwa bertempatan tadi ketika kita tugas di ini di jalan ditelepon katanya dari bontang mau meluncur ke sini jadi sebelum mereka datang menurut sembari menunggu kita siram-siram dulu ularnya baru kita serahkan kepanasan mungkin dia kasihannya tadi sini waktu ditangkap nih sempat dilukai oleh yang punya ayam ini mungkin nanti palingnya ditelepaskan juga di TNK makanya yang penting dia tidak dibunuh lah terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati atau kepalanya manakah itu dia oh matanya oke kita sambil menunggu kita matikan dulu kameranya oke pihak berunang sudah datang dari BPSD aku tim kal tim kita serahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam di pinggir mungkin pak kita di depan sana gak nyang-nyang ini anu ini mohon maaf saya sambil dokumentasikan saya masakan youtube saya di dokumen laporan ini anu pak tadi pagi itu sempat mau dipotong oleh orangnya cuman orang gak berani emang menunggu saya nah sebelumnya pak itu ada seperti ini besarnya teman kami lepaskan malah dekat rumah rumah masyarakat itu salahnya karena saya belum ada bisa koordinasi ke BPSDA jadi saya bukan KSDA pak ya saya TNK oh TNK jadi KSDA kemarin oh iya tadi nepon saya oh iya person saya lagi kemelak semua tolong sama aja pak oh enggak kalau begitu nanti bapak kebidu itu enggak ada kita ya kemarin kami bikin tim juga baru pak damkar sama DPD oh enggak kalau sudah ke mereka langsung ngelingnya ke kami pak oh enggak enggak kami rencana sih mau ada bentuk relawan begitu oh enggak kami sudah ini kita pelatihannya kemarin di Bontang pak oh gitu ada capoliar kita bentuk tim juga siap siap oke ini saya kalau masalah ini enggak gitu paham kan makanya saya bersyukur bisa hubungi BKSDA dikasih ini ini alamatnya dari mana pak dari ini dari apa dari daerah kenyamukan pak kenyamukan oke dari daerah kenyamukan mama sambil-sambil video siap alamatnya kenyamuk alamatnya yang kenyamukan yang sudah tiga kali dimasukin pertama saat besar lebih besar daripada ini mungkin itu bunuh berapa ekor ayam kedua yang besarnya seperti ini sudah mohon maaf seperti kaki saya nelfon kami tengah malam juga saya video juga cuman sayangnya kami lepaskan pinggir jalan nah itu kami juga bingung menghubungin siapa kan padahal sangat bagus terus kalau ibaratnya dikembalikan ke TNK ataupun kandangnya di TNK di kawasan yang jauh dari masyarakat oke benar karena takutnya kita mindah masalah iya nanti ke tempat orang ini tadi pagi sudah mati satu ekor kalau yang kemarin sudah di rumah atau masih di bawah kolong kolong rumah pak masuk dalam kandang ayam berapa kali dipotong oleh oh ininya orang situ kasihan kan cuman gak mau luka katanya dipotong terakhir ada luka mungkin segi seperti ini saya bilang kalau lambatnya carikan ini aja obat luka dari TNK ya dengan pak siapa pak jadi oh pak sep setian modi ukur kan bisa modi ukur kalau modi ukur saya bantuin yang penting kalau saya dapat ular atau binatang-binatang yang sekiranya nanti saya Pak Deddy siap oke oh bapak ini apa polisi kehutanan iya siap kami harus jawab secara umum iya tapi kalau spesifiknya kami kan fungsional seperti bapak lah di kehutanan ada beberapa ada polisi ada peh kami pehnya pak pandeli ekosistem hutan bagian 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 ilegal yang lain bagian saat pak siap siap alhamdulillah kalau gitu dapat di kampung kan bisa hubungin teman-teman kan siap daripada dibunuhin adeng makanya siapapun kami datang kak kasihan sesatuan ya mereka perlu di ini juga kan perlu perlindungan kita manusia bapak ini besok besok kami kalau sudah kami segera jadi kami mau pamit biar tidak biar tidak anukan laparan sayang bapak terima kasih oke sama-sama pak oke mari waalaikumsalam oke selamat jalan alhamdulillah ini muter apa atau harus balik baik balik disini aja enggak apa pak oke mari makasih oke tugas kita sudah selesai bagian daripada masyarakat hukum adat yang beradab kami masyarakat pantun punya aturan leluhur lebih tepatnya pesan dari leluhur kami dari pantun pesuhaya yang ditintang sana itu ada larangan membunuh hewan yang tidak dimakan andai kata pun memburu jangan tidak dimakan artinya tidak boleh membunuh sesuatu hewan ataupun tanaman yang kita tidak memerlukan begitu pun seperti ular tadi kita tidak perlu dan dia masih ingin hidup tadi kita lepaskan demikian untuk pelepasan pengerahan ular atau tedong dalam bahasa kami ke pihak berwenang untuk saudara-saudara kawan-kawan segala dan segala kuruan terima kasih sudah menyaksikan maaf apabila ada kekurangan semoga sejahtera selalu untuk kita semua sebesata bafantu sukhidtata om rahayu rahayu partiwa selamat menikmati